Hai guys, ini video part kedua tentang perjalananku mendaki Gunung Prukadeng bersama temanku Marco. Kami berhasil sampai ke puncak Prukadeng. Sebelum kita lanjut, mohon support channel ini ya dengan mengklik tombol subscribe-nya. Terima kasih atas support-nya guys. Taman Nasional Prukadeng adalah salah satu taman nasional paling populer di Thailand oleh wisatawan lokal. Karena lokasinya yang terpencil kurang dikenal oleh turis asing. Kalian bisa lihat sepanjang jalan kebanyakannya warga lokal yang mendaki gunung ini. Terletak di distrik Prukadeng di Provinsi Lai, di bagian tengah utara Thailand, taman ini populer karena jalurnya yang panjang. Bulan-bulan musim dingin, jumlah air terjun, dan juga food point. Taman ini biasanya ditutup untuk pemulihan hutan selama musim hujan dari bulan Juni hingga bulan September. Jika tidak, mereka akan membukanya setiap hari termasuk pada hari libur umum. Seperti weekend ini, kalian bisa lihat ribuan orang naik ke puncak. Karena hari ini bertepatan dengan publik holiday di Thailand. Dianjurkan untuk mulai mendaki pada pagi hari karena udaranya masih segar dan tidak panas. Bukan adik, bagaimana? Mantap. Mantap, masih. Biar keren dikit dong. Oke, tuh. Lihat, masih tinggi banget guys. Tadi ke bawah tinggi banget. Sekarang kita udah di checkpoint yang kedua ya. Biaya masuknya untuk warga asing sebesar 400 baht untuk dewasa dan 200 baht untuk anak-anak. Sedangkan untuk warga lokal 40 baht untuk dewasa dan 20 baht untuk anak-anak. Terima kasih telah menonton! Dikarenakan tidak akan cukup waktu untuk mencapai puncak gunung tempat berkemah di atas sebelum hari gelap, maka pintu masuk pendakian di bawah tutup pada pukul 2 siang. Kalau kalian sampai di pintu masuk kelewatan sore, sebaiknya kalian menginap dulu malamnya di bawah. Banyak kok disediakan tenda sewa dan mulai pendakiannya keesokan paginya ya. Kita makan dulu. Makan dulu. As-asnya ini panas, sedikit dingin. Iya. Halo, Mak. Kita udah makan. Udah nyemil-ngemil sedikit. Sekarang waktunya. Lanjut jalan. Gue punya bawa barang-barang orang lagi. Per kilonya 30 baht ya. Gak tau? Iya, kalau gak salah per kilo 30 baht. Coba yang itu? Per kilo. Puncak tertinggi dan tempat berkemah di atas dapat diakses dengan jalur yang lumayan menantang sepanjang 8,7 km yang membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam bagi orang yang kuat ya. Jejaknya cukup jelas juga dan tidak memerlukan panduan apapun. Dan tidak ada resiko untuk salah belok. Satu cek poin lagi kita sampai di top of Pukadeng. Pukadeng. 9 kg. Cek poin lagi. 10 jam di sini ya. Terang berambung. Hah? Enggak. selamat menikmati 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 selamat menikmati